Nat Mui, lo pernah naik gunung gak sih? Gue gak Gue gak mau Lo gak mau? Kenapa takut lo? Takut anjir Apalagi kalo lo naik gunung ketemu pasar setan ya? Iya gak sih? Apalagi Karena gue ada cerita tentang itu tuh Ada satu kelompok naik ke gunung Dan mereka masuk ke pasar setan Mampus Gila Kalo lo kan tadi sendiri ya? Iya Ini satu grup Mui Rame-rame masuk pasar setan? Rame-rame masuk pasar setan Anjir Gila ya? Iya Jadi ini kejadiannya di gunung Merapi Ya pasti banyak ya Anak-anak gunung atau pendaki tuh Mau ngedaki si gunung Merapi ini Dan gunung Merapi ini katanya emang Sering banget Rame buat pendaki yang mau ngedaki sampe puncak Oke Tapi ternyata Ya mungkin lo udah juga tau Si gunung Merapi ini tuh Banyak banget kisah mistisnya Iya Backstory sedikit Salah satu cerita yang paling terkenal tuh Adanya keberadaan pasar bubrah Apa tuh? Itu nama pasarnya Pasar setan disitu Yang mana Ya pasar setan ini tuh Sarangnya bangsal lembut Nah menurut cerita yang beredar Pasar bubrah tuh Selalu rame Aktivitas jual beli gitu loh Tapi pas sore Sampai menjelang pagi Oke Nah siangnya Lokasi ini tuh Biasa aja Bahkan Ini tuh sering dipake Si pasar bubrah ini Buat para pendaki Ngediriin tenda Oh Kenapa? Karena si lokasi Pasar bubrah ini tuh Kontur tanahnya gak terlalu terjal Jadi kayak Ya lumayan lapang Jadi lu bisa Buka tenda disitulah intinya Nah banyak kesaksian dari para pendaki Yang emang Ngalamin kejadian Gak masuk akal Di pasar bubrah ini Salah satunya Emang gue ceritain ini nih Ada satu grup Pecinta alam Yang mana Mereka tuh Berlima Buat ngedaki gunung merapi ini Dan beberapa Anggota dari lima orang ini tuh Ada yang percaya Tentang mitos Pasar setan ini Tapi ada juga yang gak percaya Jadi ya Setengah-setengah lah Nah tapi Ya percaya gak percaya ya Salah satu dari mereka tuh bilang Ya gak ada salahnya juga Lu mau percaya Atau gak tentang hal mistis ini Kita waspada aja lah Ini gitu Nah by the way Pasar setan ini Setau gue letaknya tuh Deket pos 4 Menjelang Bibir Kawah gitu Nah satu grup ini Sepakat buat Berangkat tuh sore Dengan perhitungan Mereka bakal sampai Di pos 3 tuh Malem-malem Oke Nah nanti Pas paginya Mereka ngedaki Ngelewatin pos 4 itu Jadi aman lah Maksudnya Mereka harap Aman lah Ngelewatin si Pasar bubera ini Iya-iya Berlima nih Akhirnya mereka Berangkat ke Boya Lali Dan mereka ngedaki Dipandu sama pemandu Yang direkomendasiin Sama dinas pariwisata disitu Kita sebut aja Namanya Pasukardi ya Nah pas pendakian Mereka tuh Mendekati momen-momen Sedekah gunung Apa tuh? Gimana tuh? Nah gue sebenernya gak tau Detailnya Si sedekah gunung ini apa Tapi intinya Kayak semacam budaya Yang asalnya dari Kisah alas Mbah Petruk Nah warga tuh kayak Bawa kerbau Terus doa-doa Untuk minta perlindungan Intinya gitu lah Oh tradisi gitu Tradisi gitu Bener Si sedekah gunung ini Nah intinya Ya Pakardi tuh bilang Gak usah naik dulu Karena lagi Momen-momen ini nih Cuman Karena dari 5 orang itu Ada yang gak percaya hal mistis Jadi mereka maksa tuh Buat ngedaki aja Kayak gue gak percaya Lu mau tradisi-tradisi aja Gue pengen ngedaki gitu Gak usah ganggu-ganggu Ya gitu lah Tetep tuh mereka berlima ngedaki Tapi sebelum berangkat Pakardi Tetep ngasih briefing Tetep kayak Ya udah yang penting hati-hati Di briefing juga Boleh dan gak bolehnya Pas ngedaki gunung Ya SOP seperti biasa lah intinya Ya ya Dan emang si Pakardi ini juga Ikut untuk ngedaki ke sana Nah Mereka tuh Bakal ngelewatin 4 pos Dan tiap pos tuh Ada makhluk halus menjaganya Katanya gitu Nah makhluk halus ini tuh Selalu ngawasin Para pendaki Biar kalau misalkan Emang ada yang Macem-macem Atau ada yang Ngelakuin larangan-larangannya tuh Ya mereka pasti kenalah Sama si penjaga-penjaga ini Pakardi juga Intinya ngingetin berkali-kali Jangan sampai ngelanggar Larangan-larangan yang Gak tertulis Ya mungkin ada larangan tertulis Kayak formal-formal Lu jangan buang sampah sembarangan Jangan buang air sembarangan Ngomong juga Jangan kotor Tapi ya Sebagaimana kita tahu juga Tiap gunung tuh punya Aturannya sendiri Iya gak sih Masing-masing gunung tuh beda Nah pakardi tuh bilang Ya jangan sampai Ngelakuin hal-hal yang dilarang Di gunung merapi ini Khususnya Udah tuh Intinya selesai Salat maghrib Mereka mulailah Ngedaki gunung merapi ini Semakin ke atas Semakin ke atas Udara tuh Semakin dingin gitu loh Nek Suasanya juga Makin mencekam Apalagi pas mereka Udah ngelewatin pos 3 Nah disitu tuh mereka ngeliat Ada satu pohon ninjo Gue gak tau sebenernya ini pohon kayak gimana Tapi intinya Ini pohon ada buahnya juga Nah disitu tuh udah dikasih tahu Sama pakardi Lu jangan makan Si buah ninjo itu Kenapa emang ya? Nah gue gak tau Tapi intinya Ya gak boleh lah Itu larangan dari pakardi Oke Nah cuman Salah satu orang Dari anggota kelompok ini tuh Gak percaya hal mistis Jadi kayak dia malah nantangin Malah diambil tuh buah ninjo Uff krek Dimakan Dimakan sama dia Aduh Kita sebut aja yang makan tuh namanya Yosa ya Si Yosa makan tuh buah ninjo Terus karena emang rasanya gak enak Setelah dia makan dikit Langsung dimutahin sama Yosa Gak lama Yosa tuh tiba-tiba Dia duduk Terus yang lain bingung dong Ini kenapa orang duduk gitu kan Dan si Yosa ini kayak Mega